Halo selamat pagi ibu-ibu semuanya aku mama jia dia jadi sengaja aku rekamin sendiri karena memang kepingin aja lagi pula sambil apa namanya ya biasa cari konten dan buat kenangan saja ya semasi aku masih bisa karena aku waktu hari minggu di rumah sendiri ya gak ada yang tau itu mulai kontraksi itu dari sekitar jam 10 ya 10 pagi mulainya ya terus aku gak ada yang tau sih sebenarnya gak ada yang tau Nek gak tau Bibi Enon juga gak tau apalagi kalau babah jian gak tau soalnya dia lagi ngantar ke mahaji ya maksudnya itu untuk mungahan, untuk lebaran ngantar sedikit oleh-oleh lah ya ibu-ibu bisa lihat di channel youtube-nya babah jian ya seperti itu terus aku di rumah sendiri ya aku sebenarnya udah kontraksi juga aku lagi merasakan saja sendiri sambil aku rekam sendiri di bawah aku kira dari jam 10 itu mau berhenti ya kan kontraksinya biasa dulu waktu waktu jian itu setelah kontraksi kontraksi sekitar 1 jam terus ada jeda lagi 2 jam ada jeda lagi berapa jam gitu tapi waktu mau melahirkan yang sekarang itu kontraksi dari jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 itu emang masih bisa ditanganin dan aku belum ngasih tau ke nek ke bibi enon aku belum ya aku masih merasakan sendiri saja bahkan tdd pun gak tau dia dia tidur diatas dia juga masih tidur itu kan sekitar jam segitu nah aku gak ngasih tau siapapun padahal mama kakak sama ibu-ibu yang lain terus nek juga di depan pada ngobrol-ngobrol biasanya aku ke depan sebentar balik lagi gitu pura-pura aku baik-baik aja gitu padahal sebenarnya aku lagi ngerasain kontraksi yang begitu mules yang gak pernah berhenti-berhenti ya nah sebenarnya dari jam 1 jam 2 aku udah gak tahan aku udah gak bisa ngerekam kadang-kadang dia ngerekam juga karena dia udah bangun kayak gitu dia kadang ngerekamin nah setelah itu posisi udah tidur posisi udah apa tetep masih malahan babak aja juga telepon dari mahaji itu sekitar jam 2 ya jam 1 jam 2 kayak gitu katanya mau beli sayuran apa udah beli sayuran belum kan biasanya dia bikin video aku bilang gak ada gak ada tukang sayuran padahal dari tadi juga sayuran di depan itu banyak yang lewat bilang aja gak ada orang aku udah gak konsentrasi ke makanan yang aku rasakan itu sakit yang gak bisa disamain sama yang lain ibu-ibu tahu sendiri kan ya kalau udah ngalamin posisiku udah tidur udah apa singkat cerita sekitar jam berapa ya sekitar jam 3 itu babak aja itu pulang dan dia langsung nanya udah sakit aku bilang baru sedikit ah katanya gak percaya bilangnya nah terus aja aku sendiri sambil nyalain kamera ya gitu karena ya aku sih gak berniat mempromosikan diriku sendiri atau pamer ya karena aku lihat di channel-channel bunda-bunda yang lain juga seperti ini dan aku ikutin ya seperti itu dan aku masih terus-terusan kontraksi tapi ini masih bisa aku masih bisa gitu masih bisa mengumpet-ngumpetkan kesakitanku sebenarnya masih bisa ya tapi kontraksinya itu gak gak ada kontraksi palsu ibu-ibu aku tuh langsung kontraksinya itu gak berhenti tapi di waktu aku pas ngerekam ini ya pas waktu sakit itu sekitar jam berapa ini sekitar jam 12 aku habis mandi ya sekitar jam 12 jam 1 kayak gitu ini aku masih bisa nahan sebenarnya masih bisa nahan tapi aku juga masih menunggu ah ini bakal berhenti lagi gitu kayaknya biasa aku mengalami kontraksi palsu gitu masih aku bisa nahan seperti ini belum aku juga bilang sama nek sama semua orang juga belum nek juga gak tau apa-apa aku kalau datang nek ke sini ke rumah ya aku pura-pura biasa aja kayak gitu kayak gitu dan aku merasakannya ya ibu-ibu merasakan kontraksi seperti itu wah ibu-ibu bisa merasakannya kayak gimana ya waktu itu aku juga belum menyiapkan untuk kepergianku apakah aku pakai mobil apakah aku pakai motor enggak tapi aku udah ngontek ke bidan yang aku 7 waktu 2 minggu yang lalu tapi yang jelas bidan tersebut sudah pulang kampung lah ya karena memang sudah lewat HPL aku dan itu juga bidan yang waktu aku 7 itu emang aku udah bikin perjanjian dia juga sanggupnya bila mana dia masih di klinik tersebut tapi kalau udah pulang kampung dia akan hubungin bidan kenalannya kayak gitu biar aku gak bingung-bingung kayak udah begini ya kalau udah mulai begini kita tentunya keder bingung gitu kan ya harus menentukan kita sendiri gitu kan ya sebenarnya mobil dan mana-mana pun sama saja ya mereka pasti handal dengan menanganin orang yang mau melahirkan itu udah pasti cuman kan kita punya pilihan sendiri-sendiri ya kan nah aku ini udah udah gak pernah berhenti lagi malahan udah sering lah 5 menit sekali kayak gitu apa ya aku udah gak bisa menghitung lagi yang aku yang aku pikirkan dalam pikiran aku aku pasrah aja kayak gitu dan sebenarnya ini babah jad udah pulang ya nah dan jam itu sudah memaju ke jam satuan sekitar jam 2 kayak gitu ya aku malahan direkam sama jad karena jad udah bangun juga dan aku udah gak inget lagi kerudung dimana aku perasaan pakai kerudung tapi jad itu masih videoin karena dia tahu kalau mamanya itu suka videoin dan barusan si babah juga udah nelepon lagi tapi nelepon bukan nanyain apa-apa nanyain makanan lagi kayak gitu dan masih tetep ya walaupun jam udah jam 1 udah jam setengah 2 gitu gak ada yang tahu nek gak tahu mama kakak gak tahu bibi enon pun gak tahu gitu ya aku masih merasakannya menikmatin ceritanya tapi udah gak ada jadwal nah singkat cerita juga pas jad lagi ngerekam gak tahu juga si babah itu pulang bawa kantong terus sempat dimatiin kameranya sebentar sama jad terus dia nanya nanya kayak gitu terus aku terus terang aja ya aku sakit gak bisa bohong lagi ya soalnya udah jam setengah 3 jam 3 gitu terus si babah jad cari nanyain andi ya andi itu supirnya mama endah itu terus lagi gak ada lagi di ciuri kayak gitu mobilnya lagi disana dan babah jad menghubunginya untuk pinjem mobil kayak gitu mobil dede jiko ya kita mau pinjem dan selepas itu juga ngasih tahu bibi enon ngasih tahu mama kakak ngasih tahu nek cuman gak di video waktu itu jadi mereka udah tahu dan nek pun lagi di sawah ibu-ibu lagi di sawah lagi panen yang sebentar malah nek panen karena gak tahu kalau aku itu lagi kontraksi gitu dan yaudah aku lagi nunggu nah singkat cerita dan aku juga akhirnya pergi ke rumah sakit yang di cidaun ya aku gak ke sindang barang dikarenakan aku kan punya apa namanya sudah punya ikatan tuh sama bidan yang aku di klinik waktu itu tapi karena memang gak ada dan emang aku udah tahu karena sebelumnya juga aku udah kontek cuman ada bidan seniornya disitu cuman kebetulan juga pas aku kesitu lagi gak ada juga lagi gak ada yaudah aku disaranin juga mau ke sindang barang atau mau ke cidaun terus karena memang posisi aku sudah di kerta jadi gitu yaudah aku langsung aja biar gak muter balik ke sindang barang jauh aku langsung aja ke cidaun dan di mobil itu sebenarnya yang sama teh dede rekam aku detik-detik biasa aja sebelumnya udah udah gak tahan apa-apa ya ibu-ibu dan singkat cerita di perjalanan itu satu jam setengah bawa mobilnya pun sampai dikebut kayak gitu dan akhirnya aku sampai ke rumah sakit yang aku tuju disitu dan aku langsung diarahin gitu memang mendadak dan apa namanya seperti itu masuk aku dan aku gak mikirin daftar dulu atau apa dulu ya karena aku memang langsung masuk ke sini gitu dan karena di dalam pinu aku nunggu dulu sebentar kayak gitu ya ini sekitar jam jam 5 ya ibu-ibu ini udah jam 5 waktu itu jam 5 sore nyampainya itu jam 5 setengah 6 kayak gitu dan dari situ pun aku kontraksinya gak pernah berhenti-berhenti ya sampai ya kalau diceritain halo ibu-ibu alhamdulillah makasih doanya ya ini udah lahiran tadi jam 8 10 jam 8 lebih 10 jam 8 lebih 10 maghrib dan anaknya alhamdulillah perempuan terima kasih terima kasih ya terima kasih ya terima kasih tapi maaf lanjut lanjut besok belum dikasih nama belom tuh dadeknya sudah lahir tuh nangis sampai diganti diganti baju nih itu jadi untuk motan Dede ikut berikadi ya Jalan Berbentuk 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 Jangan 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 ibu bisa nonton segerai jangan masak ya beberapa kisah beberapa kisah nah itu ayah kopi itu hati-hati 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 disukar ini sudah malam ibu sudah jam jam setengah dua ditungguin ini ini gantian nanti sudah sahur tidur sama apa sama daging ayam kampung ibu-ibu sama sambal sama tutkol lalapnya banyak ada lalapnya kemangi limun banyak petai itu buka ayam ini ini pais ayam pais ayam ada pais ayam terong eh matah ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu jenis ibu-ibu-ibu tengah ini Terima kasih.